Satu persatu korban meninggal dunia erupsi Gunung Semeru di Lumajang dilarikan ke RSUD Haryotok. Tim pemulasaran terus melakukan identifikasi korban meninggal sebelum diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan. Tim pemulasaran terus melakukan identifikasi terhadap 13 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru di kamar mayat RSUD Haryotok. Korban umumnya sulit dikenali rantaran mengalami luka bakar serius dan tertutup tebu vulkanik. Hingga tadi malam, petugas baru berhasil mengidentifikasi lima jenajah korban erupsi Semeru. Empat dari lima jenajah tersebut minggu sore sudah dipulangkan pihak RSUD Haryotok. Tiga korban ditemukan dalam satu area dan masih ada hubungan kerabat. Seluruhnya berasal dari dusun Curah, Kobokan. Para korban masing-masing bernama Paidi, Luluk, Yatifa, Poniem, dan Dafa. Sampai saat ini, tim DPI kamar mayat RSUD Haryotok masih melakukan identifikasi lima jenajah lainnya. Sementara itu, hingga tadi malam, total sudah 14 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, INews, melaporkan.